Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mereview sebuah lensa yaitu lensa tele zoom rakitannya ini adalah lensa tele rakitan dari pipa untuk lensanya ini bekas mesin fotocopy nah lensa ini saya tidak rakit sendiri namun saya beli langsung jadi seperti ini untuk harganya sendiri cukup murah ya tidak sampai 500.000 teman-teman Oke nanti buat kalian yang berminat akan saya sertakan untuk linknya di kolom deskripsi Oke langsung kita prakteknya nanti kita akan nge-zoom ke arah sana jadi tempatnya cukup jauh teman-teman mudah-mudahan nanti ada objek burung ya Oke langsung kita tes sekarang ini tadi sudah saya setting saya sudah pasang langsung seperti ini jadi sudah ada brekat dari bawaan jadi untuk view findernya ada fig net ya teman-teman jadi kita harus mainkan zoomnya disini untuk rasionya bisa dipilih 4 banding 3 atau 16 banding 9 Oke kita coba di rasio 6 banding 9 ya Hai jadi fig netnya hilang itu di zoom antara 1,5 ya kalau menggunakan rasio 16 banding 9 Oke kita coba teman-teman nah seperti ini kalau mau mencari fokusnya tinggal di puter ini jadi ini untuk mengatur fokusnya teman-teman jadi untuk mengatur fokusnya ini ada di sini maju mundur kita putar-putar sampai benar-benar fokus ya Nah seperti ini ini sudah mulai fokus teman-teman Oke sudah mulai terlihat ya kita coba di ranting Oke untuk jaraknya cukup jauh sekitar 25 meter ya Hai antara 20 sampai 25 meter ya Hai cukup jelas kita coba ya seperti ini hasilnya ya teman-teman Hai jadi untuk lensa tele ini sudah ada prisma pembaliknya ya Hai Oke kita coba lagi teman-teman Ayo kita coba objek yang lainnya hai 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 Oke ini kebetulan ada burung ya ada burung perkutut langsung kita zoom nih 1,6 kali zoom ini jaraknya sekitar 25 meteran antara 20 sampai 30 meter ya kita cari titik fokusnya teman-teman Hai memang kalau objek burung itu ya agak susah karena ya namanya makhluk hidup teman-teman Oke ya seperti ini hasilnya Hai cukup bagus ya namun masih kurang detail Hai nanti coba kita cari-cari settingan panjang pas ya karena ini memang Hai perdana Hai Oke kita coba video teman-teman kita coba merekam video Ayo kita coba merekam video Hai ini untuk tripod yang saya gunakan kurang recommended ya memang Oh sudah terbang satu ternyata teman-teman ya tripodnya kurang recommended karena memang bobotnya itu cukup beratnya itu cukup berat ya cukup berat jadi butuh tripod yang bener-bener kokoh dan ini untuk tripod saya memang nggak recommended Hai Oke terbang teman-teman Hai karena goyang sedikit saja sangat terlihat karena memang Hai zooming ya Oke sekarang kita coba objek objek yang lain kali ini objeknya bunglon ya Hai nih jarak kurang lebih 20 meteran hai 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 Oke teman-teman seperti ini Hai jadi memang tripod ini sangat berpengaruh ya kalau tripodnya bagus kokoh tentunya hasilnya lebih bagus lagi Hai itu tadi beberapa sampel fotonya ya ini ini menggunakan saya menggunakan gcam ya yaitu gcam bsg8.1 teman-teman Hai sebenarnya bebas kalian mau gunakan apapun boleh ya mau gunakan kamera bawaan juga boleh nah kali ini kita tes di malam hari ya kali ini saya menggunakan gcam Nikita versi 2.0 kita coba foto foto bulan ya Hai kebetulan bulannya separuh teman-teman Hai ya lagi-lagi tripod saya kurang recommended nanti kalau ada dana kita akan coba beli tripod yang agak bagusannya ini tripodnya sudah saya ganjel jadi sudah nggak gerak-gerak kita coba teman-teman jadi untuk bulan itu terus berjalan ya rotasi nah seperti ini bisa dilihat ini bulannya terus bergerak ke atas ya Nah seperti ini jadi tidak diam memang jadi kita diamkan satu menit aja udah udah nggak ada kelihatan nanti sudah pindah tempat ya Nah seperti ini jadi jalan terus teman-teman nah bisa dilihat ya ini sengaja saya diamkan biar teman-teman tahu kalau bulan itu ya memang berjalan gitu rotasi Oke sekarang coba kita jepret ya Hai ya Hai ya seperti ini hasilnya teman-teman jadi ini tanpa diedit ya untuk hasil fotonya asli ini menggunakan gcam Nikita 2.0 kalian bebas mau gunakan gcam versi berapapun atau pakai kamera bawaan kalian juga boleh Hai atau bisa juga pakai Open kamera ya seperti ini ini beberapa hasil fotonya ya untuk objek bulan teman-teman Hai ini zoom in Hai cuman menurut saya masih kurang detail ya nanti coba kita cari settingan settingan yang pas atau nanti ini coba kita lepas prisma pembaliknya karena kalau ada prisma pembalik itu mengurangi detailnya ya Hai Oke seperti ini teman-teman ini untuk hasil video ya Hai Oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka Bermanfaat dengan video ini Sampai jumpa lagi di video video selanjutnya air kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.